Intro Sekarang kita akan ngebrong-ngebrong dengan special girl star kita Beliau merupakan seorang dokter juga Lalu beliau merupakan health enthusiast Juga seorang blogger Juga merupakan seorang penulis buku Dan sangat aktif di media sosial Hari ini kita akan ngebrong-ngebrong bareng bersama beliau Langsung saja kita selamat Bapak Dari Bapak Adiz Bapak Dari Bapak Dari Bapak Adiz Bapak Halo Boleh di lepas dulu Biar Bapak Dari Ibu tahu cantiknya dokter Balai Halятся figosan Hai Hai Sehat figosan Sehat Terima kasih langsung terhati Serhat parah Kalau dia dari langsung Blowing banget ya Terima kasih untuk kesempatan sudah bisa hadir disini Oh hormatan loh Oke Bu dokter kita pengen tanya-tanya sedikit nih Mungkin bisa sharing ke Bapak dan Ibu ya Mbak Gelinda ya Ya boleh sekali Nah biar hari ini kita ada di acara Grand Launching Lamara Jadi buatan sebenarnya udah pernah mendengar gak sih dengan produk Lamara ini? Baru beberapa hari sebenarnya Dan tentu aja excited banget Kemarin dapet sampel produknya dikirimin ke rumah dan ngeliat Kayaknya jadi game changer di skincare Tentunya di Indonesia Karena isinya menarik Dan yang pastinya mungkin akan membuat glowing kita semua Memenuhi kebutuhan kulit wajah kita semua ya Mbak Gelinda Karena skincare itu sekarang kayaknya jadi kebutuhan pokok kayaknya ya Betul-betul sekali Nah kalau Buang Terpala sendiri nih Konsen gak sih sebenarnya terhadap perawatan kulit wajah? Oh banget Karena buat aku Ada yang harus dilawan Satunya salah satunya adalah penuaan Nah untuk melawan penuaan Kita butuh untuk merawat kulit wajah Karena penuaan itu gak bisa ketika udah dateng Lalu kita baru pakai skincare Gak bisa Jadi skincare harus dimulai sedini mungkin Agar penuaannya bisa kita perpanjang nih Oke Jadi goalnya adalah mati mungkin ketika kita umur 50 Umur 60 Kulit wajah kita sesehat masih ketika umur 35 Umur 40 Nah itu adalah wujud dari konsistensi pemakaian skincare Dengan ingredients yang mumpuni Mungkin seperti lamara ini Oke Baik 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 Benar sekali Karena skincare Kalau dari skincare Jadi cara kita untuk caring terhadap kulit wajah kita Dan itu merupakan satu cara kita untuk merawat diri kita juga gitu loh Benar banget Misalnya kalau di Senajib Kita juga punya produk untuk nutrisi kesehatan Nah dari luarnya nih Kita bisa merawat kulit wajah kita dengan menggunakan skincare ini Karena impresi orang pasti yang pertama kali dilihat adalah how we look Dan skincare membuat kita lebih percaya diri untuk menghadapi orang lain Dengan kita melihat oh kulitnya sehat, kulitnya bersih Maka akan tambah percaya diri kita untuk mungkin bertemu klien, bertemu teman gitu Dan itu boost our confidence Oke Nah kalau aku udah nintip-nintip sedikit Dari media sosialnya dokter kala ini Beliau ini sangat aktif berolahraga Apalagi bersepeda dan juga jogging ya dokter ya Kita pakai voice ring kita terbawa Nah blogging ya kemarin background checking ternyata Biar lebih kenal lagi dokter Tambah followers lagi nih dokter Nah kalau misalnya di dokter bersepeda juga jogging Tentunya kan di outdoor Terpapak sinar matahari Terpapak sinar UV Tepu-tepu segala macem Nah itu cara di dokter untuk mengatasi hal tersebut gimana sih dokter? Sudah pasti yang nomor satu adalah sunscreen Itu udah mutlak lah gitu Karena gimana pun radikal bebas harus kita tahan Karena yang tadi saya bilang Goalnya adalah Memperlambat proses penuaan Karena aku gak bisa reverse the aging Artinya yang udah aku dapatkan sekarang Gak bisa nih aku permuda lagi gitu Tapi yang aku bisa adalah bagaimana nanti ketika aku usia 40 Akan tetap seperti ini Nah satu sunscreen Nah yang kedua adalah rangkaian skincare yang memang ingredientsi aku percaya gitu ya Dan aku yakini benar legit gitu ya Untuk bisa aku pakai sehingga barrier kulitnya bagus Terus juga ketika mau dipakai makeup Makeupnya tuh nempel gitu Dan juga ketika malam kita bangun pagi tuh mukanya tuh moist gitu Itu sebuah investasi yang tepat gitu It's worth the money gitu Jadi skincare adalah sebuah yang buat aku penting gitu Bukan hanya buat aku tapi buat keluarga Karena kadang-kadang tuh suami tuh agak males ya pakai-pakai gitu Jadi kadang aku yang pilihin, aku yang pakein gitu Karena ya aging kan buat bersama Jadi it's time for us to reverse skin Nah tadi ibu dokter sempat mention sendiri Kalau misalnya suami ibu dokter juga harus dipakai ini gitu Karena ibu dokter juga merasa itu pelih gitu ya Nah masih banyak kalau baik dari Indonesia gitu ya Yang menganggap bahwa skincare ini hanya untuk wanita gitu Skincare no gender ya Nah gimana nih pandangan ibu dokter pendapat ibu dokter Nggak dong Yang namanya merawat diri Namanya menjaga kesehatan gitu Kita udah harusnya melepaskan gender dari itu semua gitu Terlepas dari perempuan, laki-laki gitu Semua harus menjaga kesehatan Harus menjaga, harus rajin pake sunblock Harus rajin pake lip balm gitu Dan kayaknya 2022 kalau laki masih malu untuk skincare-an Kayaknya udah isolasi ya udah gitu Mari kawan-kawan 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 Ini bapak-bapak dan mas-mas yang hadir kesini Udah coba lembaran juga kan pasti ya Pak Resit, sudah pake Pak Riza, Pak Asti, Pak Lobi Kenapa dari Korea ya gitu Laki-laki Korea tuh kan kayak uh gemes Aku gak tau kali minho itu gemes Kim Senho itu gemes I cannot gitu Gemes sekali Apa sih harapan ibu dokter Akhirnya hari ini lamara ini hadir di Indonesia Harapannya mungkin Aku kepengen lamara menjadi game changer di Indonesia gitu ya Menjadi skincare yang bisa diperdebatkan di meja Ataupun di mana-mana gitu ya Yang hadir menjadi sosok yang memiliki wibawa di mana-mana gitu Dan mudah-mudahan semua yang hari ini keluar oke manfaatnya tuh dirasakan oleh banyak orang Dan semua kalangan bisa merasakan manfaat dari lamara ini Wah amin ya Semoga nanti orang-orang kalau mau skincare apa ya lamara Jadi ingetkan kalau skincare pasti lamara Jadi skincare yang oh yang natural yang edgy yang keren gitu hari gini ya itu lamara Kita viralkan bareng-bareng ya Kita bersama kita viralkan skincare viralk Barang-barang Tapi jangan aneh-aneh ya viralkan ya Harus yang elegan Iya bener-bener Terima kasih